Intro Anda masih bersama kami dalam Juru Bicara Masih bersama dengan Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia Bapak Usman Kansong Pak Dirjen kita sebelumnya sudah membahas mengenai latar belakang dan juga urgensi sebenarnya untuk diterbitkan RUU PPRT ini namun sebenarnya kita ingin lebih tahu lebih dalam mengenai kemana sebenarnya jangkauan dan juga arah pengaturan dari rancangan undang-undang PPRT ini Pak Dirjen ya jadi dengan adanya undang-undang PPRT nanti yang sekarang masih berbentuk RUU nah ini PRT ini akan diakui sebagai pekerja sebagai pekerja sebagaimana profesi pekerja lain dan akan mendapatkan perlindungan hukum akan mendapatkan kepastian hukum kemudian perlindungan hukum ini tidak sekadar legalitas ya tetapi artinya legalitas itu pengakuan sebagai pekerja tetapi yang paling penting adalah ada perlindungan di situ ya berdasarkan penghormatan, penegakan, dan penghargaan kepada PRT sebagai manusia yang hak-hak asasinya itu melekat dan tidak mendapatkan diskriminasi ya berdasarkan jenis kelamin, bangsa, agama, suku, kemudian bahasa, warna kulit dan kemudian ini bisa memberikan perlindungan perlindungan dari apa ya perlindungan dari ya bila mendapat kekerasan kemudian perlindungan terhadap hak-haknya dan juga hak asasinya begitu kemudian hak-haknya ini maksudnya hak-hak formal ya misalnya jajinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga hak asasinya kemudian memberi kepastian hukum ya untuk mengatur hubungan antara PRT, batu rumah tangga, pemberi kerja, pemerintah, dan pihak lain yang terkait ya para pemangku kepentingan sehingga menjadi harmonis tanpa meninggalkan nilai-nilai moral, budaya, kekeluargaan yang merupakan nilai luhur bangsa Indonesia tadi ada nilai kekeluargaan di situ ada nilai kultural jadi jangan terlalu khawatir ini para majikan misalnya karena ada nilai kekeluargaan di dalam RUU PPRT ini baik, kemudian di dalam sustansi yang ada di rancangan undang-undang PPRT ini tentunya juga ada terkait dengan waktu kerja yang harus ditentukan, kemudian juga lingkup pekerjaan seperti apa apakah kiranya pelatihan bagi para pekerja ini juga perlu untuk dilakukan begitu Pak Dirjen? iya, jadi ini kan kalau kita lihat ya PPRT ini kan pekerjaan basic ya dasar yang pada dasarnya sebetulnya tidak memerlukan keterampilan ya tetapi agar mereka ini mencapai kesetaraan dengan pekerjaan lain ya tentu saja perlu pelatihan-pelatihan ya apalagi calon PPRT yang akan bekerja di luar negeri ya karena ada perbedaan kultur perbedaan bahasa misalnya ya sehingga barangkali juga ada perbedaan-perbedaan dalam menjalankan pekerjaan di rumah tangga begitu ya pelatihan perlu ya tetapi yang paling perlu adalah pelatihan untuk memberikan pemahaman kepada PPRT bahwa mereka ini punya hak ya mereka punya undang-undang yang akan melindungi mereka begitu nah kalau kita lihat misalnya perusahaan-perusahaan pengera tenaga kerja ya perusahaan penyalur pembantu rumah tangga ini bisa melakukan pelatihan-pelatihan seperti itu begitu kan ya daripada sekedar menampung misalnya begitu ya ada baiknya juga memberikan pelatihan ya pelatihan tetapi terutama sekali menurut saya yang paling penting adalah ya pelatihan untuk mengubah mindset para PPRT itu bahwa mereka para PPRT itu bahwa mereka adalah manusia yang punya hak yang punya hak untuk mendapatkan perlindungan hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama ataupun setara kira-kira begitu baik pelatihan ini juga perlu diberikan kepada para pekerja rumah tangga ini agar setara dengan pekerja yang lain dan boleh terakhir dan memang di dalam di dalam rancangan undang-undangnya ada itu ada pasal tentang pelatihan begitu kalau sudah diatur berarti ini kan sesuatu yang harus dilakukan begitu tinggal lagi model pelatihannya atau jenis pelatihannya apa baik Pak Dirjen boleh harapan yang dapat disampaikan kepada masyarakat yang ingin atau ada yang calon menjadi pekerja rumah tangga ini untuk tidak khawatir karena rancangan undang-undang ini pun akan segera diterbitkan dan untuk kesetaraan hukum ini sama dengan pekerjaan yang lain Pak Dirjen silahkan disampaikan yang pertama tentu saja masyarakat bisa berpartisipasi dalam perumusan ataupun nanti pengesahan ya rancangan undang-undang PPRT menjadi undang-undang PPRT nah bisa berpartisipasi memberikan masukan ini yang kita sebut meaningful participation jadi bisa memberikan masukan ya mumpung belum disahkan begitu kan kalau sudah disahkan maka partisipasinya melalui jalur mahkamah konstitusi judicial review kan begitu itu yang pertama ya saya kira siapapun warga negara Indonesia bisa memberikan masukan pada apa ini yang paling penting dulu ya saya kira supaya undang-undang ini bisa lebih sempurna lagi nah yang kedua ya saya kira nanti kalaupun undang-undang ini sudah disahkan ya ini harus dipatuhi oleh semua pihak siapa yang harus mematuhi pemberi kerja penerima kerja pemerintah dan yang lain-lain yang masuk kategori pemangku kepentingan dan majikan disitu punya hak pemberi kerja punya hak ya penyedia kerja punya hak tetapi pekerja juga ini punya hak nah karena itu saya kira ya mulai sekarang ini harus kita pelajari bersama-sama apa hak dan kewajiban kita ya apakah kita majikan ataupun kita pekerja rumah tangga ini harus paham apa hak kewajiban kita sehingga bila kelak nanti memunculkan terjadi persoalan begitu dalam hubungan pemberi kerja dan penerima kerja maka kita bisa mengetahui bagaimana mencari solusinya begitu kira-kira baik rancangan undang-undang PPRT ini diharapkan dapat segera mengakhiri berbagai macam bentuk diskriminasi dan juga kekerasan terhadap PRT di Indonesia dan tentunya mengakhiri praktik-praktik yang bukan lagi kekerasan di tanah air tapi juga baik di dalam negeri maupun untuk di luar negeri dan jika nanti undang-undang ini terbit begitu nanti Pak Dirjen dapat dipatuhi baik seluruh pemangku kepentingan maupun dari para pekerja itu sendiri terima kasih banyak Pak Dirjen telah berdiskusi bersama kami dalam juru bicara hari ini mengenai tameng perlindungan bagi para pekerja rumah tangga terima kasih banyak Pak Dirjen salam sehat selalu terima kasih salam sehat dan pemirsa demikian perbincangan kami bersama dengan Dirjen IKP Kemenkom Info Republik Indonesia Papa Usman Kansong dan juru bicara akan kembali minggu depan saya Bilki Sabila pamit selamat malam dan sampai jumpa selamat menikmati